Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan membuat jajanan yang katanya lagi viral Dan resep ini di request oleh Kak Yuli Terima kasih Kak Yuli Sesuai dengan permintaan Kak Yuli Resep kali ini akan kita buat agar bisa dijual dengan harga seribuan Aku sempat bingung sih, tapi akhirnya dapat idenya Yuk sekarang kita buat sama-sama Sekarang kita buat puding maca dulu ya Kita masukkan 50 gram gula pasir Lalu tambahkan campuran agar-agar dan juga jelly powder Kemudian kita masukkan 1 bungkus coklatos maca Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah itu sambil diaduk kita tambahkan 500 ml air putih Kemudian sekarang kita masak Sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Biarkan hingga hangat Baru kita tuang ke dalam cetakan Kemudian kita biarkan hingga dingin Lalu sekarang kita siapkan bahan Untuk membuat brownies Siapkan mangkuk berisi air panas Lalu kita cairkan 150 gram dark coklat Dan juga 100 gram mentega Setelah semuanya mencair Seperti ini Lalu kita sisikan terlebih dahulu Kemudian sekarang kita campurkan 1 butir telur 1 sendok makan gula pasir Dan juga sedikit SP ke dalam satu wadah Lalu kita mixer hingga mengembang Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah mengembang Setelah mengembang Sekarang kita tambahkan 50 gram tepung terigu Lalu kita aduk Hingga semuanya tercampur rata Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu kita aduk Lalu kita aduk kembali Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata Kemudian sekarang kita masukkan sebagian dari dark coklat yang sudah kita cairkan tadi Lalu aduk hingga tercampur rata Terakhir kita tambahkan 2 sendok makan Minyak goreng Lalu kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Lalu sekarang kita akan ambil sedikit adonan Dan kita campurkan ke dalam sisa dark coklat tadi Kemudian kita aduk sebentar Baru kita tambahkan 1 sendok makan susu kental manis Kita aduk hingga tercampur rata Dan karena ini belum akan segera kita gunakan Kita masukkan kembali ke dalam mangkuk yang berisi air panas ya teman-teman Supaya teksturnya tidak mengeras Kemudian sekarang saatnya kita masukkan adonan ke dalam loyang cetakan Yang sudah kita oleskan dengan sedikit mentega Lalu kita ratakan menggunakan spatula seperti ini Kemudian sekarang kita kukus adonan Dengan api yang besar selama 12 menit Setelah 12 menit Kita angkat dari dalam kukusan Baru kita tambahkan dengan campuran dark coklat dan juga adonan tadi Dan kita ratakan menggunakan sendok Kemudian akan kita kukus kembali selama 8 menit dengan api yang besar Setelah matang kita angkat dari dalam kukusan dan sajikan Nah ini adalah brownies yang sudah aku keluarkan dari dalam cetakan Jika teman-teman dapat melihatnya Lapisan bawahnya terdapat coklat yang sangat lumet Hmm aku sangat suka Nah sekarang ini adalah puding maca dan juga brownies coklat Dan kita akan gabungkan puding maca ini dengan brownies coklat Oke teman-teman Kita akan potong puding maca dan juga brownies coklat dengan ukuran seperti ini Ini aku potong dengan ukuran kecil seperti ini Karena akan kita masukkan ke dalam mika dengan ukuran 6x6 cm Terima kasih telah menonton Nah sekarang akan kita masukkan puding maca dan juga brownies coklat ke dalam mika seperti ini Ini akan aku tunjukkan bagian bawah dari brownies ya Hmm sangat lumar kan teman-teman Saat mengeluarkan brownies dari dalam cetakan Sengaja aku balik Agar lapisan coklat yang meleleh berada di bawah Karena nantinya di lapisan atas akan kita beri coklat ganas seperti ini Jadinya saat kita menikmati brownies ini Akan terasa lumeran coklat di bagian atas dan juga bagian bawah Wih saat syuting aku sangat tidak sabar untuk mencobanya loh teman-teman Dan ternyata benar-benar sangat enak Teman-teman harus mencobanya ya Dan agar lebih menarik kita tambahkan sprinkle di atasnya Nah teman-teman bisa lihat kan lumeran coklatnya sangat menggoda Hehehe Nah sekarang request resepnya Kak Yuli sudah jadi Resep brownies kali ini Sengaja aku gabungkan dengan puding Agar bisa kita jual dengan harga seribuan Jadi dengan harga seribuan Kita sudah bisa menikmati brownies Dan juga puding maca Yang ditambah dengan coklat yang lumer Sangat ekonomis ya teman-teman Dan untuk keterangan bahan dan juga modal Sudah aku sertakan di deskripsi ya Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena masih akan ada banyak lagi resep unik lainnya di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Selamat menikmati